saat ini kita akan mengenal salah satu alat untuk rajinan bambu yaitu tatah lengkung bambu saksikan terus video ini sampai selesai kita lanjut pada videonya kemarin kita sudah unboxing beberapa alat yang untuk rajinan bambu untuk saat ini kita sudah unboxing lagi yaitu untuk tatah lengkung disini kita online pembelian dari Sleman nah ini adalah tatah lengkung kebetulan kita sudah satu minggu menggunakan ini kita akan review bagaimana apakah bagus atau tidak nah ini seperti ini teman-teman bisa melihat secara langsung ini tatah lengkung ini terbuat dari plat gergaji atau senso kapasitasnya tipisnya memang tipis sekali sebetulnya kalau dibandingkan dengan pembuatan sendiri itu lebih bagus pembuatan yang sendiri yang dari besi disepuh ke pandai besi karena memang kapasitasnya akan lebih bagus karena akan lebih tebal ini kemarin kita sudah pakai tetapi tidak terlalu maksimal ini teman-teman bisa melihat secara langsung ini disini langsung nah ini dia langsung cacat karena memang untuk tingkat ketipisannya itu terlalu tipis jadi kurang maksimal untuk penggunaannya kalau untuk tatah lengkung jadi sebaiknya buat teman-teman sahabat bambu kalau ingin membeli untuk yang tatah lengkung sebaiknya itu pemesanan langsung ke empu atau ke pandai besi nah ini kalau yang pemesanan langsung ke pandai besi teman-teman bisa melihat perbandingannya untuk perbedaannya disini ketebalannya itu lebih tebal karena menggunakan pelat besi dan ini juga menggunakan sepuhan dari pandai besi yang kalau ditatah ke bambu itu akan lebih maksimal dan tidak gampang gampang rempil atau bahasanya itu tidak rapuh ini yang pemesanan dari empu pembuatannya seperti ini ini untuk pembelian online yang menggunakan pelat nah ini manfaatnya kalau untuk yang tatah lengkung ini kita lihat teman-teman ke sebelah sini nah itu menggunakan ini menggunakan pelat yang tadi kita sudah beli sebetulnya bisa menggunakan ini tetapi memang harus hati-hati karena kalau tidak hati-hati biasanya akan rempil atau patah dibandingkan dengan menggunakan kalau pemesanan secara langsung pakai yang ini bro nah kalau memakai itu akan lebih tajam lebih yang jelas akan lebih kuat dibandingkan dengan yang ini jadi untuk review pada kesempatan kali ini saya sarankan buat sahabat bambu semua kalau untuk pembelian untuk yang tatah lengkungnya itu lebih baik pemesanan ke pandai besi untuk pembuatan tatah lengkungnya oke mungkin begitu saja yang bisa Yanis Bambu Krab sampaikan semoga video ini bisa bermanfaat salam sukses salam bambu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh